What's up my school fans, welcome back to Time Out! Ya, dan shout out to everybody yang udah nonton Time Out kemarin nih Time Out mainnya tuh 12 ribu views kemarin nih So, thank you so much for supporting Time Out setiap harinya Dan hari nih gue udah vote untuk starting line up NBA All-Star Gue, gue ingin share kepada kalian semua Dimana, I think this is very solid pick Di West gue pilih Steph Curry Di Book, LeBron, Jokic, and Gobert Sedangkan di East, gue memilih Dennis Garland TheRozan, Embit, KD, dan juga Yonis Wuh, I think this is gonna be a good, good All-Star team Jadi pastikan kalian juga, jangan lupa juga nih Untuk kasih vote di NBA.com Agar pemain kesayangan kalian Coba tau bisa masuk ke NBA All-Star Wuh, jadi iklan gini Tapi gue gak di-endorse ya sama NBA Gue cuma hanya menyarankan kalian saja Dan sebelum kita masuk ke Time Out hari ini Jangan lupa dong guys, tekan dulu tombol like-nya Wah, itu penting banget sih Agar like-nya banyak hari ini Dan kita akan masuk langsung ke comment of the day Ini datangnya dari Varel Nino Yang mengatakan, Kusma kayak petugas Foggy Kemarin, gue asli masih baca ini Gue ngakak, dia kepikiran aja Jangan lupa gue share fotonya Kusma Pake outfitnya, dia yang lumayan aneh Kemarin ini pake jaket hijau juga Tapi emang mirip sih bentukang Foggy Sejujur aja ya So thank you to Varel Nino Untuk komentarnya Sekarang kita minumnya teh nih Ada teh Kita minum teh dulu sebelum kita Lo tau kan kita masih ngomongin siapa Kok udah minum gini Hmm Pepperminti nih Biar lancar lehernya Biar gak serak nih Hari ini Kayaknya komentar dari keluarga kecil Benar nih Mendingan dirombak aja Pemainin Lakers Kasihnya Lebron lama-lama bisa kena stroke Asli gue gak bongsi Bisa kayak Lebronnya Gue gak tega sih Ngeliat Lebron hari ini Hampir aja Pemainin Lakers kembali di PHP Sama timnya hari ini Mereka hari ini kalah dari Brooklyn Nets Dengan skor 122 115 Hampir menang Tadi udah sempet ngejarnya Setelah tertinggal 23 poin di kuantar keempat Lebron udah bener-bener gendong mereka Tadi di kuantar keempat Beberapa kali still 3 poin Susah-susah juga tuh 3 poinnya menurut gue Tapi terakhir-terakhir Dikacauin sama Russell Westbrook Pertama Westbrook meleng Gak liat Patrick Mills Di corner Akhirnya kena 3 poin Lalu Bukan Bolanya dioper ke Lebron Terakhir itu Dia coba ngedang Pake tekanan kiri kayaknya tadi ya Abisanya di block deh Maringnya ya Gue udah sering banget Belain si Westbrook Tapi lama-lama capek juga ya Belain si Russell ini Iya deh hari ini triple-double Dan reboundnya kayaknya semangat banget Hari ini Wah gila Tadi gue liat si dia Belumnya coba banget Dapetin rebound terus Tapi nembaknya 4 dari 20 Dan juga defense-nya Hancur banget Menurut gue ya Sayur banget sih Defense si Russell Westbrook Menurut gue sih kayaknya Udah saat ini Mikirin untuk trade Russell Westbrook Kayaknya dia emang gak cocok Untuk bermain bersama Lebron Dan juga mungkin AD Tapi gue gak yakin Ada tim yang mau Untuk ambil dia Karena kan pertama Gajinya udah gede Gajinya kok gak salah 44 juta Tahun ini Tapi gue gak tau Jumlah caranya Tapi Lakers kok bisa Ngetrade untuk Miles Turner Dan juga Canis Levert Dari Indiana Peters Itu menurut gue Kayak kombo yang bagus gak sih Coba kalian bisa kasih komentar kalian Tentang trade tersebut Di comment section Coba Sekalian yang fans yang Lakers Yang udah kesel sama Russell Westbrook Boleh Komen juga di comment section Di bawah Lebron Hari ini 39 poin 9 rebound 7 asis Ini keempat kalinya Lebron mencetak 30 poin Secara beruntun Tapi malah Lakersnya Kalah 5 kali Di game terakhir Di 5 game terakhirnya mereka So 5 game losing streak Ini merupakan kekalian ketiga Mereka juga secara beruntun At home Dimana mereka selalu Di 3 pertiga terakhir ini Selalu Ada down 20 poin So that's not a good look And bright spot though Untuk Lakers hari ini adalah Stanley Johnson Yang baru aja diambil Dari tim Jilkey Mereka Gila Defense-nya dia sih Sabi ya Sabi juga Defense-nya dia Buat jagain si James Harden Apalagi tadi di quarter keempat Harden tadi sempet gak nyetak poin Di quarter keempat Nets pun juga sempet 5 menit lah Kalau gak salah Nets pun juga sempet 5 menit lah Kalau gak salah Stainable sih Harus diperpanjang sih Harus wajib sih Menurut gue sih Dia memainkan rollnya Dia luar biasa banget Tadi ada satu yang gue suka banget Dimana dia di corner open Untuk nembak 3 poin Tapi itu bukan kekuatannya dia Dia nungguin Sampai Lebron maju Di open boleh ke Lebron Akhirnya Lebron ngescore Seinget gue tadi seperti itu Malik Mong Hari ini juga oke banget Off the bench Dia mencetak 20 poin Untuk Lakers Sedangkan dari Nets Wah Paddy Mills hari ini Jago gila sih Gak ada obat deh 34 poin 8 dari 13 3 poinnya Ini merupakan rekor 3 poin Dalam Christmas Day 3 poin terbanyak 8 kali Dan dia juga 7 asis Dan juga 0 turnovers Gila sih Harden Abis keluar dari protokol kesehatan Gak masalah juga Langsung jago Langsung gacor Triple double 36 poin 10.010 asis Dan yang terakhir Lo tau lah ya Asisnya ke siapa lah ya Ke Nick Claxton Yang buset lah Itu boleh dibanting kering sih Di depannya Lebron James So that was the play of the game Itu juga yang mengunci kemenangannya Nets hari ini Itu gue yakin Fans dan Nets gila banget sih Pas liat sih Nick Claxton Lompatannya tingginya Tinggi banget sih gitu ya Nets nomor 1 di East Dengan rekor 22.9 Dan sekarang kita pindah ke Tim yang baru aja naik Ke nomor 1 lagi Di Western Conference Yaitu Golden State Warriors Wah abis Natalan Wah ini hadiah Natal Untuk fansnya Golden State Dimana mereka bisa balik lagi Ke pucuk sekarang ini Warriors kembali jadi Tim nomor 1 di West Setelah mengarahkan Phoenix Suns Harian dengan skor 116-117 Defense Awards Di 3 menit terakhir sih Asli OP banget sih Defense-nya Gak ada celah Gak bisa lewat Sama sekali itu si Phoenix Suns Phoenix Suns koknya gak ada skor Di 3 menit terakhir Tiba-tiba Sekarang ini Seinget gue ya Mereka kayaknya Dapet pemain buangan-buangan Tapi bagus-bagus Untuk si Golden State Warriors Lo tau lah GP2 Yang baru aja Juga bisa Masuk ke NBA Secara Apa ya boleh dibilang Sekarang ini Cara udah Permanen lah ya Boleh dibilang GP2 juga berhasil Slow down Si Dibu Dibu karenanya 5-19 Cuma 13 poin aja Tapi selain Defense-nya si GP2 Kontribusi Offense-nya juga Not bad 14 poin Dan juga 8 rebounds Kuminga juga Gave them Quality minutes Ball sih Tadi dengan 12 poin Tapi Pemain baru mereka Dari jilik Timnya mereka Cuma gue gak salah Sebutin namanya Queen dari Wetherspoon Wow Ini defense-nya juga Sabi juga sih Dia tadi jaga CP3 Dan juga Dibu Katanya dia gak tau Kalau dia hari ini Akan main juga sih Sebenernya Jadi Man Dia bener-bener Professional ball Cuma mempersiapkan dirinya Dan juga gak takut Ini big stage Ini national televised game Christmas Orang semua pada nonton Semua Tapi He perform Dan juga dia 3 dari 3 Field goalnya Mencetak 6 poin Dari singet buah Katanya dia ini Rekomendasi Pemain rekomendasi Udah kayak pemain IBLA Pemain rekomendasi Dari Clay Thompson Jadi kata Clay Thompson Dia impressed banget Dijaga sama si Water Spoon ini Saat dia latihan Bareng dengan Santa Cruz Warriors Dan terbukti Clay kayaknya bisa jadi scout juga Clay kayaknya jago Jadi scouting Mungkin Wars menemukan Pemain baru lagi Hidden Gems Keren sih Tim Wars ini Kalau bisa bikin si Water Spoonnya Juga pemain yang Rotasinya mereka Dan juga jago ya Staff Played his Best Christmas game Probably Walaupun tembakannya Ancur lebur Staff 33 poin 10 dari 27 Tembakannya Dan 5 dari 16 3 poinnya But This was a big W though For the Warriors To pick up on the road Apalagi lawannya Phoenix Suns This game was so good Though Gue bener mengharapkan Kedua tim ini Akan bertemu lagi Nanti di Western Conference Finals Oke Game yang seru satu lagi adalah Milwaukee Bucks Yang berhasil banget Comeback Untuk menang atas Boston Celtics Dengan skor 117 113 Celtics sebenernya Mendominasi selama pertandingan ini sih Mereka pun juga sempet unggul Masih unggul 11 poin Di 5 menit terakhir Abis itu tapi Giannis the Greek freak Wow Abis balik dari health protocol juga Dari health and safety protocol juga Ngamuk juga Took over the game Di 5 menit terakhir Gila Dia ngepoin kayaknya 10 ada sih 10 poin Dengan dunknya Jump shotnya Lalu juga defensenya dia Terus ditambah Tiba-tiba ada Wesley Matthews Ini orang datang dari mana Tiba-tiba 3 poin aja Gila Tuh clutch banget sih 3 poinnya dia At the end Itu juga yang bikin Bucks menang sih Kayak waktu di Lakers Mereka sayur banget Wesley Matthews Tapi disini malah clutch Ini juga dia Profesional juga nih orang sih Yang paling terakhir Defensenya Giannis sih Dimana dia mau coba Kentesi Jason Taddam Bolanya dioper Ke Robert Williams Dia mau terbalik Habis itu di blok Main sama si Giannis Terlok banget Ini mengingatkan Kayak blok ke Giannis Waktu di NBA Finals Waktu dia ngeblok Si DeAndre Ayton itu sih Bener-bener sangat mirip Si sekuensi menurut gue Giannis is a beast 36 poin 12 rebound 5 asis Chris Milton Dan juga Drew Holiday Masing-masing menambahkan 17 poin Untuk Milwaukee Bucks Celtics sih Kalau tadi Mereka gara-gara Mereka Nggak take care of the ball Juga sih At the end Apalagi Jason Taddam Gue nggak tau kenapa Jason Taddam tuh selalu Choke During clutch time Tadi dia 0-2 Dan juga 2 turnover Di 5 menit terakhir Dimana lu tau Tadi dia nge-spin Bolanya lepas Robert Williams Udah ngeblok Susah-susah Kalau nggak salah Diblok Drew Holiday Terus Bolanya tiba-tiba Ke Wesley Mott Matius Untuk 3 poin Masuk Kasian juga sih Si Jalen Brown Ginginya udah patah Setengah gitu Eh timnya masih kalah juga Di Christmas Dia Awesome Tapi hari ini juga Knicks menang Atas Hawks Dengan score 101-87 Gila Kasian juga sih Trae Young Nggak main aja Masih diteriakin Nama fansnya Knicks ya Fuck you Trae Young Gila juga Udah game-nya udah selesai Itu Dan baru aja Newt Ajax juga Menang Atas Dallas Mavericks Susah payah Dengan 120-116 Oke Kalau gitu Kita langsung masuknya Ke prediksi Prediksi kemarin Celtics cair lagi Semoga ada yang ngikutin Timeout prediksi Lagi oke Prediksi gue di timeout Lagi oke Tapi yang di group Prediction gang Lagi ancur-ancuran Hari ini 0-3 gue Dan sekarang ini Persentase gue Hanya 54% Betulnya Tapi tau ada 8 game Paling menarik sih Kayaknya besok Memphis Minus 4,5 Besok ini lawan Sacramento Mereka harusnya mau bounce back sih Setelah kalah dari Golden State Warriors Dan mereka dapet istirahat 2 hari Dan kayaknya mereka Kalau on the road Go not bad sih Setau gue Mereka bisa cover 95% Rekornya So Good luck to everyone Besok pilihan gue adalah Memphis Minus 4,5 Oke Kita pake top shoes Harden Hari ini menghormati The late Kobe Bryant Bermain di si Crypto Arena Oh iya Lakers memulai era Crypto Arena.com Lagi dengan kekalahan ya Tapi Mike Harden Memakai color waist Lakers gini Warna kuning Dan juga Ada tulisannya Angka 8 Dan 24 And of course Lebron James Hari ini pake Lebron 8 Ini kayak warna emas Ini P.E But This is pretty tough though And terakhir ada Malik Monk Hari ini memakai custom Kobe 6 Untuk Christmas Ada tulisannya Gang-gang on the top Oke Sekarang kita masuk ke top place Top place Obi Topin Blast us With a Christmas gift Hari ini dengan Melakukan Between the Lake Dung Di MSG Dan Ioannis ini Muter Dan ngedung Di depannya One handan Gomez Dan terakhir Of course Nick Claxton Bolanya di Gamebo Kering asli ini Di depannya Lebron Untuk memenangkan Game hari ini Oke Player of the day Of course Gotta give it to Ioannis Karena dia Bermat clutch Bounder gue Untuk Milwaukee Bucks Hari ini Dia turn the game Around Dan dia juga Mencetak 36 poin 12-3-1 5 asis And a game Winning block shot So Timeout geng Itu dulu Untuk timeoutnya Hari ini Ditunggu Untuk komentar-komentar Dan juga pendapat kalian Semua Di comment section Di bawah Of course Once again Just wanna say Thank you so much Suara gue masih begini Maafkan banget Semoga besok Dato Lusa Udah bener But Yeah Thank you so much For supporting Dan juga For watching today Semoga kalian nonton Secara full Dan gak ada yang skip Gak ada yang skip Iklan ya Dan bagi yang mau Join membership Please Join our membership Bisa join Discord juga Yang khusus member Bagi mau masuk ke Level prediction gang Dan juga bisa masuk ke Discord dan prediction gang Yeah Thank you so much For amazing support Hopefully you guys Still enjoy your holiday And hopefully Everybody staying healthy And take care Everyone Jangan bantuk like Jangan bantuk komen And I will see you guys Again very soon Peace out pacing rica Yeah Gfire 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 Gfire